Hari ini gue akan ngobrol dengan Davi Sumbing Seorang stand up komedian yang juga penyanyi dan pencipta lagu Lagunya rame dimana-mana Gue akan ngobrol soal kehidupannya dia Dan bagaimana proses kreatif dia menciptakan lagu Let's go Davi Sumbing Lu terakhir kita ketemu di mana ya? Suci apa Suci? Suci Suci 9 Suci 9, 1X ya? Yang bareng Rais Terus lu sejauh mana waktu itu? 11 Sebelas besar? Sebelas besar Gak besar sih kalau sebelas Sebelas nyauh Sebelas nyauh Terus maksudnya materinya soal kondisi sumbing lu? Ya soal sumbing-sumbing gitu gitu Iya bener-bener Nah terus kok tiba-tiba lu jadi penyanyi Davi? Gue lagi main TikTok kan terus tiba-tiba ada yang bikin konten-konten gitu kan Terus lagunya Seandainya saja dunia gitu kan Iya Terus gue nge-scroll lagi ada konten lain Seandainya dunia Oke gue nonton Terus gue ngerasa kayak ini lagu kok rame banget ya kan Abis itu gue ketemu Rais tuh Iya Terus dia bilang Bang lu tau gak lagunya Davi lagi rame? Davi mana? Davi sumbing Iya si Davi Yang mana lagunya? Terus dinyanyiin Di depan gue Anjir ini yang di semua video Gue bilang Ternyata itu dipake di 40 ribu video ya? Iya kurang lebih sikit lu 40 ribu video pake lagu loh? Iya Di Spotify 20 juta Hah? Gila Yang gue kaget adalah lu tiba-tiba jadi penyanyi gitu Aku juga kaget Lah gimana orang-orang yang bikin? Itu gimana ceritanya gitu? Sebenernya gak senanya sih bang Jadi waktu itu Aku kan lagi Apa ya Kesesahan Jadi waktu itu aku menjadi konten kreator Followerku sejuta tuh 11-12 sama Noppe Oh itu udah sejuta? Sebelum bikin lagu? 8-900 ribuan Oh konten apa itu? Itu gede loh Sejuta itu kan? Ya konten-konten sumbing jadi waktu itu Konten sumbing itu apa? Iya jadi Kan suatu hari aku Duduk emang di Kawasan pabrik Terus aku komiknya Kok aku udah setengah tahun di Jakarta gini-gini aja gitu Ini sebelum bikin konten? Sebelum bikin konten Padahal liatnya aku ke Jakarta tuh pengen kayak Teman-teman Rais, Noppe, dan kawan-kawan Iya tuh rame ya Noppe ya hebat ya Iya Wah gak bisa gini nih Suatu hari aku Open mic di Bekasi Selesai open mic MC-nya naik Terus MC-nya belok tuh Dia ngomong Si belok Kalau ngomongin soal sumbing ya Didekat rumah gua Ada tuh bocah sumbing Bagus pindah Dia beli tuh kewana gua Mak nih Mak nih Oh tau itu materi dia kan? Iya materi dia Beli apa lu? Mek Nin Mek Nin Oh mic-in Bener bang Mek Nin Apa sih kolpen? Bukan bang Mek Nin Apa sih? Coba tulis-tulis Tulis Sunsil Agak jauh ya Terus Terus aku kan di belakang Aku perhatiin Aku belok yang udah sumbing aja Bisa lu bawain Padahal lu gak belok juga Gak bisa ya? Gak ada konten belok juga kan? Terus-terus Kok aku yang sumbing Gak bisa gitu ya? Sampai akhirnya Aku mikir Apa aku buat jadi materi ya Yang polanya begini Tapi Kalo dibikin jadi materi stand up Itu kan Ngelucuin gitu Melucui Iya Jari lucu gitu Wah gak bisa nih Dibikin apa ya? Oh iya konten Jadi konsepku adalah Orang sumbing yang dihidupan sehari-hari aja gitu Tapi sorry nih ya Lu kalo bikin konten kabel lu Sunsilknya juga jadi mehe kan? Gak Iya kan? Kalo stand up kan? Iya Iya kan? Tapi akhirnya lu bikin jadi Konten ini Konten apa namanya? Daily-daily apa gitu Jadi yang cerita soal kesulitan orang sumbing? Iya Sumbing beli Mikin misal Terus orang sumbing kalo mau naik ojek Oh polanya gitu? Polanya gitu Tapi lu pake banyak video? Iya Tandang rame terus? Rame ya alhamdulillah tuh bang Waktu itu rame-rame-rame Rame-rame Rame 800 ribu Followernya? Iya Followernya Eh tiktok Nah terus Sampai mentok tuh Mentok Gak ada pemasukan Padahal Masa follower sejuta gak ada pemasukan? Gak ada pemasukan Endorse dari Sunsilk gak ada? Gak ada Pantin ada Pantin Nol Eh padahal sejuta ya? Iya Gua pikir tiktoker itu kalo udah sejuta Ya gampang gitu dapet Gampang waktu itu Susah banget Sampai akhirnya aku Nosannya nopek Eh aku sering main Dred Dred Oke Oke Gua pikir ya Gua pikir main tiktok gak? Diptok ya Diptok Maaf 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 Terus 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 Diptok Terus Mas Gimana sih mas caranya supaya dapet Endorse banyak Eh Aku gak tau caranya Tapi yang aku tau Aku selalu ngasih orang yang gak mampu Si nopek Selalu ngasih orang yang gak mampu Iya Maksudnya apa tuh? Bahkan Dulu waktu aku Belum siapa-siapa juga Aku ngejob dikasih 50 ribu Itu kalo aku ngeliat mengemis Tak kasih pilih 50 ribunya Oh Jadi maksudnya nopek Lo kalo berbaik hati ke orang Rezeki dateng? Kurang lebih begitu Oke Lalu Nah terus nopek bilang gini Kamu di ATM punya berapa? Di ATM punya berapa? Iya Waktu itu saldoku 2.700.000 Oke Kamu berani taruhan gak? Taruhan gimana nih mas? Kamu kasih 2.500.000 Ke orang yang membutuhkan Katanya gitu Nopek kan tukang judi Iya Iya Dia waktu itu kan pernah kalah kan Judi bola kan Iya Mesan judi atau aneh Iya tapi Lo ini Lo disuruh bertaruh Oke Karena ini kebaikan ya Iya Beda ya bukan judi ya Oke Aku waktu itu udah pasrah banget Bang Udah kosong banget lah intinya Yaudah Mas boleh aku bilang Kamu mau ngirim ke siapa? Ibu aja aku bilang Oke Ngirim tuh 2.500.000 Di ATM ku tinggal 200 jadinya Gokil Pas aku transfer kan Ibu ku mengetik panjang Makasih Gini-gini Semoga Semoga rezekinya lancar Blah-blah-blah dan lain-lain lah Itu direkam sama Nopek Apa yang direkam? Itu Kita diptok itu Sampai aku transfer Sampai Oh obrolan itu Direkam Terus gak diposting sama dia Oh kenapa gak diposting? Belum Oh belum oke Nah lalu Selesai tuh Lanjut besok malamnya Kami main PS Nah aku nyanyi Aku kan udah kalah nih Jadi aku di depan pintu Aku nyanyi Laguku yang seandainya saja Berarti udah dibikin? Udah itu Lagu itu Dapetnya Seminggu aku di Jakarta Tapi belum pernah diposting dimanapun Belum pernah diposting dimanapun Tapi lo nyanyiin waktu sama Nopek main PS Iya Oke oke Nopek main PS Karena aku main kita Andainya saja Dunia berubah Nopek dengar Terus Wih lagu siapa itu Pih? Katanya Laguku mas Udah direkam Belum Kenapa gak direkam katanya Yang pertama gak punya duit Terus apapun punya duit Gakau mau dikemanain Oke Yaudah Pih besok Aku keseluruh baya Besoknya aku langsung pergi ke Surabaya Buat rekaman Dibawa sama Nopek? Dibawa sama Nopek Itu semua dia yang biayain Nopek gak tau di Jakarta Ada studio rekaman Iya juga ya Kenapa harus ke Surabaya sih? Oh waktu itu ini Bang Sejarah Eh sejarah Jiarah Limawani Oh sekalian Sekalian Oh ngajak lu sekalian jiara Sekalian rekaman Iya Kan duitnya 300 Seminggu Gak ada Pemasukan Oke Dua minggu Gak ada pemasukan Ini aku makan Minjem pacang U Minjem duit Maksudnya Oke Nopek Tawarin terus Sepi gimana Aman duit Nopek bilang aman aja Terus aman Mas aman Kan gak enak sama dia Aman aman Padahal aku minjem Minjem terus Pacang Terus Sampai akhirnya Lagunya jadi kan Sebulan kemudian Biasa aja Oke Dua bulan masih biasa Nah pas ketiga bulan Aku ngerekam videoclip Pake hape Apa-apa? Nyetir? Nge-rekam videoclip Oh ngerekam videoclip Kan jauh Maaf ya ini gue gak bercanda Emang gak denger tadi Terus-terus Maaf maaf Terus-terus Nge-rekam videoclip Pake hape tuh Nge-rekam videoclip Pake hape Iya Lo punya budget ya Oke Sudah semuanya aku yang menjain Oke Oke Akhirnya Videoclipnya aku naikin Dan disini meledak Oke Jadi Lo Itu meledaknya gara-gara videoclipnya Iya Oh I see Itu pake hape doang Pake hape ya Lalu Waktu rekaman itu Aku bilang gini ke Yang operatornya Iya Mas Ini kalau bisa dikasih suara anak kecil dong Bisa gak? Wah gak bisa mas Soalnya gak ada anak kecilnya Iya juga sih Kenapa? Kenapa bro? Kenapa langsung ada masalahnya ya? Kenapa gak kayak Oh iya Sebentar ya Saya usahain Oh gak ada anak kecil mas disini Aneh juga kalau di tiba-tiba Yang mana mas? Di kolong meja ada empat Oke Terus Lalu Tapi ada anak kecilnya gak jadinya? Yang Video liriknya sama yang di Spotify gak ada Yang ada di? Yang ada di video klip Sebagai model maksudnya? Suaranya Oh suaranya Ini menarik nih Aku kan edit videonya pake capcut Oh iya capcut ya Iya capcut Iya Capcut agak susah Iya Capcut Oke oke capcut Capcut Nah Disitu aku Jadi adekku aku selalu nyanyi Dia ke kamar nge Sarah Monning Terus aku gabungin disitu Oh Jadi manual Manual banget Gak ada pake Gak di EQ Gak di apain Jadi pas suara anak kecil Yaudah Biasanya gitu Tapi Malah orang banyak pakenya disitu Suara anak kecil Astaga Padahal kalau dipikir-pikir ya Keputusan pake suara anak kecil itu Membuat lagunya jadi lebih manis ya Iya Karena ada rasa inosennya gitu loh Ada rasa polosnya Iya Untuk lirik lagu itu kan Sayang banget yang di studio rekaman gak ya Iya Ya gimana ya Ya maksudnya ini masukannya buat semua studio rekaman ya Nge-stock lah Anak kecil nge-stock Di studio nge-stock lah Minimal 3 lah di-stock lah Siapa tau butuh kan Terus-terus rame tuh Alhamdulillah tuh rame Duh aku meledak-meledak-meledak Nah disini muncul masalah lagi Apalagi? Aku kan waktu itu Niatnya cuman Berkarya aja emang Gak ada mikirin duit Yang aku tau duitnya itu cuman dari Youtube Oke Aku gatau kalo lagu itu setiap di Dengarin di Spotify ada duitnya Oke Lalu? Itu waktu itu Viewnya 9 juta Oke Aku main ke kantornya Stand Here Alone Band itu? Band Main kan tempat kantornya Terus aku dicenggin lah sewi Udah jadi orang kaya nih Hah kaya dari mana? Aku bilang Itu Lagumu udah 9 juta yang nonton Gak ada duitnya aku bilang Aku bilang gitu kan Hah masa? Masa iya? Iya terus dihitungin sama dia Pokoknya total-total 800 jutaan itu duitmu Hah? Seharusnya 800 lo terima? Iya Terus? Gak ada Gak ada Gak ada kutubin sampai sekarang Kenapa? Karena aku nge-uploadnya sembarangan Nge-upload ke Distribusi musiknya itu Distribusi musik luar Dan aku gak tau cara tariknya gimana Oh sayang banget Ya Ya gimana bang? Ketika lo tau itu Gak ada usaha buat Minta duitnya kemana gitu? Gak ada ya? Usaha Aku nge-tempat sender-sender musik lah Gimana, gimana, gimana Gak ada yang tau Karena Ya Gitu bang Apa? Udah Udah terlanjur Di upload postingnya keluar Distribusi keluar Tapi manggung jalan kan? Gara-gara itu kan? Iya Duitmu dapetnya dari manggung Offer-offer aja Menariknya lo itu adalah Justru karena keterbatasan lo Kan kadang ngomong suka orang gak nangkep ya Karena kondisi lo ya Tapi lo malah nyanyi gitu lo Ngerti gak? Itu dua hal itu yang ngebuat jadi kayak Membuat orang Wah ini juga Hebat juga gitu lo Berani banget gitu Untuk tau ini keterbatasan gue Tapi udah deh Gue mau bikin lagu aja gitu kan ya Sebenernya bikin lagu itu bukan Makanya waktu itu kan Lagu Erasnya Kota itu udah setahun lebih Oke Gak di posting Karena aku tau keterbatasan gue disembing Dan lo ngerasa kayak Kalo lo nyanyi Bukan tempatku Oh i see Tempatku di stand up gitu Dulunya Awalnya gitu Ketika Nopek Ngerekam lagunya terus Suruh posting Dan meledak Kayaknya disini jalanku Tapi itu kan membuat semua orang Yang punya keterbatasan jadi lebih pede kan? Iya dong? Iya Banyak kan yang bilang ke lo kayak Banyak bang yang nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Kalo gak terima punya anak Nyat-nyat Bahasanya Apa gak? Maksudnya gak terima Baby Oh baby blues Baby blues ya Oh iya baby blues tuh biasanya Kalo abis lahiran Terus tiba-tiba dia depresif gitu Kayak ngerasa sedih Ngerasa apa Iya begitu Tapi kadang gak ada alasannya Nah Kalo aku Sembing Jadi aku pernah bang Iya Karena aku mungkin dulu nakal apa gimana Ini aku denger cerita dari tantaku Oke Jadi aku Kaki ku dipegang dimasukin di dalam sumur Yang bener loh Iya Kayak nge-cet Selebar gitu Itu pas keluar rambut kuning Gitu bang aku banget tau Iya Karena ini kali Karena marah aja Ya kalo semarah-marahnya ibu kan gak mungkin tapi Iya sih Mungkin Tapi lu pas kecil Kecil Ngerasa ini gak ngerasa Wah gue gak diterima nih gitu Sama keluarga gitu Sempat Sama keluarga tuh Gak tau aku lupa ya Tapi seingat tuh Itu Bahagia-bahagia aja di keluarga Oh Tapi ingetan lu diculupin ke sumur itu gak ada Gak inget tau Terus Cuman pas Lama-lama Kan Untuk bisa stand up Lu harus terima kondisi lu juga kan Iya Sebelum stand up Lu ngerasa Ini gak kayak Wah gue punya keterbatasannya Atau emang udah biasa aja Sebelum stand up itu Gak pede bang Gak pede Gak pede Gerepetin cewek gak pede Terus Komunikasi sama orang gak pede Nah pas lu stand up Itu Dua tahun atau tiga tahun itu masih belum pede Masih bawa ini materi-materi normal Oh Jadi Lu pun belum berdamai Belum Ketika naik di panggung belum berdamai Sama kondisi sumbing lu Belum Belum tuh dua tahun pertama Aku kan 2014 tuh masuk stand up Sampai 2018 itu belum Terus kenapa lu stand up pada awalnya Kan biasanya kalo orang stand up Karena ngomongin kegelisahan dia sebagai siapa gitu Kalo aku karena Di keluarga tuh kan Humoris banget orang-orangnya Humoris terus musisi semua Oke Nah Aku juga ikut Senang bercanda Oh Jadilah aku masuk stand up Dari 2014 sampai 2018 waktu Materi-materi biasa Ya bahas sekolah Tapi pasti pas lu naik orang-orang Langsung ngeliatin lu sumbing kan Pasti kan kayak dalam hati dia Ya Wah ini kondisi apa nih gitu kali ya Nah iya Tapi Terus? Aku baru sadar tuh Waktu Bang Radit Juri di suki Bang Radit waktu itu ngomong Ini lu Orang tuh ngetawain lu Apa ngetawain materi lu? Oke Wah disitu aku baru tau Oh iya ya Berarti selama ini orang Kalo aku naik terus aku bilang Assalamualaikum Itu ngetawain akunya berarti Oh i see Makanya sekaliannya lu bikin materi Gitu kan maksudnya Iya Makanya Dari 2018 2018 Itu kan pindah ke Solok Iya Nah dari situ mulai pelan-pelan Di Solok kan banyak Abang-abangan yang udah pernah ke Jakarta Atau gimana gitu Diomongin kamu tuh punya senjata Tapi kenapa gak pernah dipakai Gitu Makanya aku mulai dari satu bahas sumbing Bahas sumbing Tadinya masih gak terima juga? Tadinya masih gak terima Masih bilang eh lu punya senjata nih Lu masih kayak Aduh tapi gua nyaman gak ya ngomong kondisi ini Iya gitu Karena gua gak pede nih gitu ya Iya gitu Sampai akhirnya Apalagi ditambahin pas masuk suki Wah tambah pede aku bahas sumbing-sumbing Karena lucu kan? Iya Bada ketawa kan? Sekarang pas aku ngeliat videonya Ih kok aku gini Maksudnya? Materiku kok gitu sih Sekarang Udah berkembang lagi dong? Iya Oke Seru juga ya Tapi pas awal-awal Kalo ada komen-komen orang Lu masukin hati gak kayak? Awalnya iya Apa yang paling jahat waktu itu? Wah udah sumbing gak usah stand up Gitu-gitu lah Udah sumbing gak usah stand up Sekarang orang komen Bang gua sumbing bang gitu ya? Iya bang gua juga sumbing gitu Kenapa? Ada WA Groupnya kalian? Ada Ada kan? Ada ada Gua udah curiga nih Gua udah curiga pasti ada Isinya aku Niko Junius Oh tau tau Sama Juan Itu nama gini ya Sukar Sukar Sumbing karya Gitu bang Iya 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 Oke Terus lu pernah kehilangan HP buat ngonten Awalnya Noppe mau ganti yang baru katanya Ih hebat banget ya Noppe baik banget ya Baik banget ya Jadi HP lu ilang Hilang waktu ngonten sama dia Ini gua ganti gitu ya Ini gua ganti gitu ya Hehehe Abis berapa tuh deh Jadi dikit aja Kan aku ngonten Kali tuh lagi naik-naiknya tuh sumbing-sumbingan gitu Belum nyanyi dong? Belum Terus Noppe weh api ayo kita ngonten Hei mas Aku dari Bekas Nibitung Dikarang ya masaknya Dikarang datang ke Jakarta Barat Hei ngonten Ide nya dari aku tuh Jadi Ada aku, Ali sama Noppe Ali akbar? Iya Jadi posisinya aku duduk di motor Noppe lewat Noppe lewat Terus aku bilang Weh Noppe Ali dateng Yang mana bang? Yang mana copetnya yang mana? Yang itu Oh Noppe jadi copet Iya Oke lucu-lucu Terus Karena setiap cuma adik kita bertiga Jadi yang gak rekam gantian Hmm Nah bodohnya aku HP ku taruh dasbor Oke Tapi jalanan itu sepi Sepi banget Udah tuh ayamnya gak rekam-rekam Selesai Ih HP ku mana ya? Hei HP ku mana? Hilang terus HP ku Nah itu gak tau diambil orang? Gak tau diambil orang Gak tau diambil orang Gak tau diambil siapa Noppe kasihan dong Lontennya Awalnya nyopet Jadi hilang beneran Noppe bilang apa-apa? Dia pikir gak apa-apa Mas ini aku ganti kayaknya Oh Wah jangan mas Losa Aku masih punya Samsung Oke Ya mas gak apa-apa Losa mas Losa Tapi dia gak mau kan Dengan digantinya Dia ganti 14 juta mas Hah? Gokil Kan itu Aku baru membeli iPhone 12 Dengan Duit Konten ku pertama kali tuh Wah itu sedih banget Berapa hari itu Gak sampe sebulan Belum ada sebulan Wah itu sedih banget sih Kebayang lagi HP baru lagi anjir Kami tuh diganti sama Noppe 14 juta Gila Tapi gak usah diganti Wah disitu aku ngeliat Noppe tuh kayak Baik banget ya Malaikat mis Hebat orang baik banget Terus Aku beli HP Sikat juta Malamnya aku beli HP Terus I-Cloudnya aku pindahin sebuang Pindahin Besok pagi ya Noppe WA Nanti kalo ada duit Duitku ganti ya Eh Eh Noppe Gua udah baik-baikin lu tadi ya Noppe Sikat juta aku nyicil tuh banget Oh akhirnya beneran itu Beneran Gua pikir dia basa-basi Lu nyicil beneran Nyicil Tiap bulan engga Engga Tiap ada duit lah ya Tiap ada duit Tiap duit ku ada lebihan aku Nyicil Ada tuh setahun aku nyicil 14 juta Lunas udah Lunas Gokil Sebuet Terus aku nyicil 2 juta 2 juta 1 juta 2 juta Sampai akhirnya 32 juta bang Tahun kemarin ya Noppe bikin seutlo gitu Menjadi dewasa Kan aku jadi opener Di Malang Sikat juta aku jadi opener lah di Malang Setelah 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 Udah selesai Paginya dia ini WAP minta nomor rekening Terus ditransfer duit 2 juta Bayaran Untuk jadi opener Untuk jadi opener Oke mas makasih 5 menit kemudian ku balikin duitnya Mas ini aku bayar utang Terus impas Terus dia Dia lupa Kalau aku punya utang Duit apa nih Mi? Utang HP Emang belum Lunas Belum mas Udah gausah nih Balikin lagi sama dia Gu balikin lagi Udah mas aku bayar utang Lo balikin lagi terus? Iya Gu balikin Oh makanya tadi pas diluar lo masih gini ya? Gak Kan udah lama Kita begitu sampe duit gue habis Habis ada admin Tapi akhirnya gimana? Akhirnya urusan 2 juta ini? Akhirnya dia terima Akhirnya dia terima Ya udah Ya usb kalau gitu Tapi sekarang Lunas Karena udah setahun lebih ya? Setahun lebih Kayak pelan-pelan akhirnya Lunas Iya Dan itu kan tanggung jawab juga Betul 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 Lo sebelum jadi komik apa segala Pernah kerja lain ga? Pernah Apa tuh? Jadi setelah suci Itu aku ga boleh langsung ke Jakarta Setelah suci? Setelah suci Gak boleh langsung ke Jakarta? Iya Karena kata ibuku Udah ke Kalimantan dulu aja pulang kampung Gak pasti kan Gak ada yang pasti kan di Jakarta Supaya kayaknya udah ke kerjaan di rumah sakit Di daerah Bekasi Oke Berantai lah aku ke Jakarta Katanya ga boleh ke Jakarta? Karena udah dapet kerjaan di rumah sakit Oke Baru sudah Itu aku ke Jakarta naik motor bang Ke Jakarta naik motor bang Dari? Kalimantan Ke Jakarta naik motor dari Kalimantan Iya Jadi Kalimantan nyebren lewat kapal Haa Dan Semarang ke Jakarta naik motor Oke Berarti Naik motor tuh jauh banget dong ya? Jauh banget Lalu Lagu Kerasnya Kota Huh Muncul Betul Jadi dari Semarang ke Jakarta tuh Yang ku dengerin tuh cuman lagu Bing no sake Bing no sake Sama Memories One Piece Oh emang suka ya berarti? Emang suka Oke Aku dengerin tuh Tau lagunya yang Mo cimo sekaiga Oke Itu aku dengerin tuh mas Sampai seminggu aku di Jakarta Ini artinya apaan sih? Emang Kok musiknya happy tapi kayaknya artinya sedih Emang Pas aku liat Ternyata Liriknya itu Seandainya dunia berubah Bawalah aku ke masa saat aku belum mengenal apa-apa Oh Itu liriknya Oh dalam juga ya Dalam nah Itu posisi aku baru seminggu baru di Jakarta Pasti kerasa banget kan Iya 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 Baru lagu gengerin-gengerin Wah enak juga deh dibikin lagu Blah-blah-blah-blah Jadi lagu itu Lagu itu beresonansi ke banyak orang Karena memang dulu pas kecil kita gak ada urusan apa-apa ya Iya Gak bayar PLN Gak bayar pajak ya gak sih? Iya taunya cuman main main Iya Duit tinggal minta Iya bener ya Itu yang gue rasa ngebuat Orang jadi lengket sama lagunya sih itu Karena perasaan itu sih Tapi lo pas jadi di rumah sakit jadi apa tuh? Pas di rumah sakit ya Sekiranya aku masuk ke rumah sakit Masuknya bener sesuai ijasa Aku di Bank Darah Hah? Ijasa lo apa emang? TBD Teknologi Teran Pusin Darah Ada jurusan itu? Ada Emang kalo Isteri Bank Radit lain kan gak nyiapin darah Eh Nyiapin ya Oke Nah lo adalah orang Aku adalah orang yang nyiapin darah Nyiapin darah Pendidikan lo itu untuk Mentransfusi darah? Iya Oh terus di rumah sakit itu kerjaan lo? Di rumah sakit kerjaanku itu Awalnya Ada darah disiapin? Iya Jadi kalo ada pasien yang minta Minta apa golongannya? B Dan aku minta ke PMI Oh i see Jadi darah sampelnya pasien sama Sampel PMI ini Di Namanya kerasmen Oh nah itu kerjaan lo? Iya itu kerjaanku Oke Awalnya Awalnya itu Cocok Maksudnya Awalnya Bener tuh kerjaan Terus? Pas aku masuk Kepala ruangannya ngomong Pi ini kita Karena rumah sakit baru ya Jadi kita masih kurangkan SDM nih Kamu Saya perbantukan di call center ya Gimana Bu? Kamu saya bantuin di call center Kan saya sumbing Bu Kan saya sumbing Bu Gapapa Gapapa? Gapapa lagi Yang penting kamu angkat telepon aja dari pasien Tunggu dulu nih Tunggu dulu Tunggu dulu Ini yang ngomong apa? HRD HRD Iya Dia ngeliat nih lo sumbing nih Iya Eh cocok nih call center Aku juga kaget Ma kawalnya Call center Ini bener kan Bu? Iya bener kan Kayak bercanda ya Iya kayak bercanda Kayak di prank ya Terus terus Tapi akhirnya Bener Ini beneran lo jadi call center Bener kan Terima telepon kan? Terima telepon Apa yang terjadi dengan? Aku pernah dapet SP3 Gara-gara? Karena rumah sakit itu kan Ada di Tengah-tengah kawasan pabrik Kawasan pabrik itu Atas-atasannya kan orang Jepang, Korea gitu-gitu Satu hari aku lupa telepon Pasiennya Gak tau dari Jepang, gak tau dari Korea Iya Iya Dia ngomong Indonesianya sekarang kan? Iya Kapan lagi nangkep aku Anjir lucu banget Anjir Terus Gak ada aja sih Terus-terus Aku lupa dia ngomong apa Iya Aku bales lah Bla 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 Halo? Dia gak jawab-jawab Halo? Matiin Satu hari dua jam kemudian Aku dipanggil HRD Iya Nusmi Kamu kenapa main-mainin telepon? Kata gitu Main-mainin telepon? Iya Orang Jepang ini ngira Aku main-main Main-main Dengan suara dan nada lu Iya Padahal kan yang main-main Padahal Luh HRD nya yang main-main Ya iya emang HRD yang main-main emang Dia juga yang marahin lu Iya Langsung di SP3 aku Lah Kan lu bisa bilang Saya gak main-main emang suara saya kayak gini Ngomong saya susah Ya aku udah ngomong gitu bang Udah Ngomong gitu tapi dia Gak mau tau pokoknya Ini klien komplain Lah aneh bener Udah SP3 Tuh Tuh Satu bang Pernah lagi ini Ada pasien Lepon Ini nih 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 What that Selamat pagi dengan laptopnya yang bisa dibantu Oke Itu aja gue gak ngerti Dengan laptopnya yang bisa dibantu Oke oke Dia nanya Pak Dokter A itu buka Bukanya jam berapa ya Prakteknya Ku jawab lah Dokter A itu buka prakteknya setelah Istirahat Siang Oke Jam 1an Ku bilang Terus pasnya dijawab Oh Bapak sakit juga ya Karena ngomongnya udah kayak gitu ya Dia pikir ada sakit apa gitu kali ya Aduh ada-ada aja dong orang Hah Gak tau ya mungkin dia suka Memang sama bercanda atau apa Tapi waktu itu aku Responku ketawa aja Bapak sakit juga ya Anjir lucu banget Lebih banyak ngangkat telepon Atau transfusi darah Angkat telepon Ya Allah Apa sih Sumpah bang demi awal itu Apa sih Rumah sakitnya di telah pabrik Hmm Otomatis ibu melahir kan Jarang dong yang opsinya kesitu Iya Paling-paling orang kecelakaan PT tuh Iya Bangun minta darahnya kesitu Itu pun juga jarang Iya Makanya aku jarang kerja Kan aku jarang kerja Udah di alihkan ke Kersenten Ah capek banget sumpah Eh resignnya gara-gara Resign itu gara-gara ketipu aku Ketipu apa lagi sih Apalagi sih Apa sih Ketipu apa Jadi aku waktu itu main salah satu Youtube Youtube orang di Bekasi Oh Omnya itu suaminya si cewek ini Ngomong Kamu mau main film ga? Random banget sih Terlalu random ini terus-terus Mau om Aku bilang Oh yaudah nanti Kalau mau kita syuting di Bogor 14 hari Kayak gitu Oke Namun nanti perannya jadi satpam Satpam oke Filmnya film horor kan Oke Oke Aku bilang Singkat cerita udah mepet tuh bulannya Terus aku bilang Om ini Beneran jadi kan Beneran Nah kalau aku ga ada kontrak ga ada apa Aku resign Aku resign Oke Di tengah-tengah di antara bulan film sama Aku resignin ya lah di tengah-tengah bulannya Nah dia ngajak aku bikin show Show stand up Show stand up Aku bilang boleh Tapi ga bisa mendadak Soalnya dia mintanya bulan depan Oke Gila ya mas Ya oke Minimal 6 bulan aku bilang gitu kan Nulis dulu segala macem ya kan Oh gitu ya 3 bulan ga bisa 4 bulan deh lah 4 bulan Akhirnya Deal ke 4 bulan Terus aku ngomong sama anak-anak Bekasi Ehm Awalnya anak-anak Bekasi Ehm Support tuh Udah tuh boleh support lah Sampai Akhirnya Anak-anak Bekasi ngeliat Kayak Kayaknya orang ini tuh Ehm Lidik gitu Bukan Lidik Kayak ngambil untung gitu Dari mana? Emang udah ada uang yang keluar? Belum Tapi dari bahasa Pas kita meeting-meeting itu Ini kayaknya mau ngambil untung gitu Contohnya? Contohnya Nanti tiket semua buat saya ga? Iya tiket semua buat saya Eh Uang Dari sponsor Tiket semua tuh aku cuma dibagi dikit gitu Oh Jadi aku ngerugi gitu lah Oke 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 Terus terus Udah tinggal usah tinggal sama dia Kita bikin sendiri aja kata anak Bekasi Ya akhirnya aku tolak lah ini Si Om ini Ya aku tolak Ternyata dia mungkin sakit hati Filmnya dibatalin juga Yang aku Tapi film yang Filmnya jalan Filmnya udah tayang belum? Uhhh Uhhh Udah tayang belum pun Oh ini Om nya? Hahaha Bukan Bukan Belum tayang ya? Belum Tapi shootingnya udah Oh susah sih nyari tanggal tayang sekarang kan? Ya shootingnya udah Udah Dari tahun 2021 Oh Mereka berdua-dua gitu Dia kayaknya bete sama lu Iya Gara-gara lu gak mau special show sama dia Iya Dan nganggur lah lu tuh kan Nganggur Sampai akhirnya duit tinggal 2,7 juta Iya bener Nganggur Terus bikin konten blablabla Itu Guntetan ceritanya Baru jadi yang lagu itu Baru pas lagu Meredah Yang Nope itu Ya gitu Ya digaji berapa waktu itu? Di rumah sakit Masih inget gak? Gajinya sih WMR ya Tapi Dipotong BPJS dan lain-lain Ya gitu-gitu ya Jadi 4,3 kalau gak salah Oh Nah itu Dari tabungan 4 jutaan itu Setelah resign Gak ada tabungan bang Oh Aku resign dari situ Kosong duit lu Ya bahasian-bahasian konten-konten aja kali ya Yang pernah-pernah gitu ya Kadang ada yang nawarin bang UMKM lah Yang 400, 500 aku ambil-ambil bang Buat makan waktu itu Tapi sekarang kalo Kalo Ini Nyanyi Off air Jalan terus Enak banget kan bu Pemilu ya Nah dari sebelum pemilu Om SR kan belum ada Tapi lu bikin lagu baru gak? Bikin Apa yang paling baru? Lampu Kota Lampu Kota Itu soal apa kalau itu? Aku nyanyi dulu aja kali Biar kembang kadit yang nebak Boleh-boleh Ini kita ada gitar disini Tapi nanti lu ceritain gue cara bikinnya ya Ah? Karena gue penasaran Gimana proses kreatifnya Ini gak di stamp standar sih Tapi lu coba cek aja Maksudnya agak turun Oke enak Ini bagaimana dia tebaknya tentang Tentang apa Hanya kenalan Yang kumiliki Tentang kita berdua Duduk di alun-alun Kota Menikmati Jalan berdua Menata pindahnya Terangnya lampu kotak Oke Itu lagu tentang apa Seharusnya ya Ini kalau suruh debak ini ada jebakan nih biasanya Tapi seharusnya ya Seharusnya sama pasangan sih Pasangan Kan masih inget kita duduk berdua Kaget Coba-coba gue iniin deh Tadi liriknya kalau gak salah ya Masih inget kita duduk berdua Di alun-alun kota membeli sunsilk Bukan 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 Kaget Seharusnya soal pasangan sih Bukan Soal orang tua Orang tua Bener? Iya Jadi waktu itu Kan laguku yang kedua juga meledakku Yang mana tuh ya Yang Tepian Rindu Di Tepian Rindu Trending 3 di Youtube Gokil Dua Itu gak salah itu dua Menceritakan Tentang Merinduanku sama bapak Yang dulu sering main layang-layang Begitu Nah Pas lagu itu gue bawain di PWK Meledak Oke Nah disini aku baru Sadang Ternyata seni itu bisa berubah seseorang Oke Satu hari aku duduk sama bapak aku kan Aku tanya Mas emang apa sih? Oh dulunya bapak aku itu Dingin Dingin banget karanya Gak pernah negur anaknya Ya negur kayak Seterlunya aja gitu Oke Sampai ayah lagu WITU Meledak Dia berubah 360 derajat Jadi suka bercanda Ya walaupun garing Bercanda bapak-bapak lah Iya Satu hari aku duduk sama bapak Tanya Emang apa sih yang paling dirinduin sama Davi Hmm Aduh sedih banget Ya dia ngomong Ya itu nih dulu Kita sering Setiap malam minggu kita beli pesawat pesawat itu yang dari Stereoform ada kan Oh iya Eh gue juga main itu Iya Ya stereoform terus depannya ada baling-baling Iya Itu yang gue bilang kemarin Itu beli tuh beli Iya ada itu tuh Gue mau main sama anak gue Terus gue lali Gue lali Gue lali tapi yang Oh ya yang gulanya dimasukin Gue tinggal gini Yang mana ya Yang main kapas Oh Oh ya tau-tau Yang nge Iya Ya itu Itu ingatan sama bapak Iya Bapak yang ngomong kayak gitu Wah itu memori dong Iya Iya juga ya Langsung lah akhirnya Gue buat lagu itu Oh Berarti ini soal bapak juga Soal bapak Oh Di bayangan gue soal ibu Ini soal bapak juga Soal bapak Dari sudut pandangnya bapak Oh Tadi hanya kenangan yang gue miliki Tentang kita berdua duduk di alun-alun kota Oh i see Nah itu lirik yang di depan itu Tentang kesedihan dia ditinggal anaknya Oh Ditinggal anaknya udah dewasa gitu Tapi emang sedih sih Kalau Gimana ya Maksudnya gue juga punya anak kan Itu cepat banget Gedenya gitu loh Iya Bener-bener Nah mesan yang mau aku sampaikan di lagu itu tuh Kalau udah punya anak Jangan disinyasin Waktunya gitu Karena kalau kita udah Udah besar tuh Kayaknya udah malu main sama bapak Bener Tentangnya masa-masa uber Masa-masa uber Lu biasanya maunya sama temen Nah setiapnya gue rasain dulu Baru banget tadi pagi Davi Baru banget tadi pagi nih kejadiannya nih Gue kan bangun nih Gue bangun kok Kenapa gue bangun kan tiba-tiba kan Gatuhin Iya Karena biasanya gue Bangunnya agak siang Ini agak-agak pagi nih bangunnya nih Kok gue bangun itu Sebelah gue ternyata Ada anak gue Alea lagi meluk gue Jadi udah pake baju seragam sekolah Udah mau berangkat Tapi karena gue nya belum bangun Dia meluk gue doang Jadi meluk Meluk bentar Abis itu baru dia pergi Wah gue langsung kayak Apaan sih Gak dong Gak dong Gak dong Gak dong Gue langsung ternyuh banget gue Ternyuh iya Makanya mas bapakku ngomong kayak gitu Aku kayak Mau nangis tapi di hati gitu Iya Hatimu kayak diginiin nih Kayak disayat Disayat Tapi kayak ibu gitu belum Buat Apa ya Karena aku mungkin Karena aku berangkatnya dari stand up ya Jadi Nulis lagu tuh aku biasanya dari resahan Belum nyampe situ ya Belum nyampe ke tahap yang Berandai-andai aku belum bisa Meskipun udah ada cerita dari tante ya Ingat kah kamu Iya ya Waktu ku celup ke sumur itu Enggak soalnya tuh Enggak ya kalau itu ya Enggak Soalnya kenanganku sama ibu Ya aku ingat ya Sama ibu sama nenek Pokoknya dari keluarga ibu tuh kan Keluarga Kalimantan Iya Keluarga Dayak tuh Itu tuh happy-happy aja Tiap hari ketawa nyanyi Isinya begitu-begitu Pas kumpul bareng gitu Pas kumpul bareng Nah Berbalik-berbalik sama bapak Kalau bapak kan Orang Jawa Jawanya itu Jawa Gersi Oh gue ngerti Jadi maksudnya Yang agamis Iya 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 Justru karena ingatan lo soal ibu lo Sama nenek itu happy Iya Sehingga gak ada keresahannya Iya Karena gue bahagia nih Gitu ya Iya bener Gitu banget Kalau aku menulis lagu tuh Menarik-menarik Karena mungkin aku berkata Dari stand up kali ya Iya harus sesuatu yang dalem ya Iya Yang lo resahkan banget ya Oke Nah next buat Davi apa ini Ada lagu baru Yang Lampuk Kota Lampuk Kota Terus mau ada apa lagi Mau ini nih Ada bang Apa tuh Angan-angan ya He'eh Ini kan laguku Apa ya Kalau bahasanya apa tuh bang Apa tuh Yang Se-se-se Nah mas Teras struktur Oke Terstruktur Cerita gitu Oh oke Jadi cerita aku datang ke Jakarta Ada Terasnya kota Oke Terus Di Jakarta Capek kerja Ingat bapak Oh ternyata gini Gak saya nyari dulu Oh ada rangkaiannya tuh lagu Ada rangkaiannya Aku sih namanya tuh Kalau trilogi apa Trilogi ya ada tiga Ada tiga yang saling berkaitan Oh bukan Malah mau bikin gitu Iya jadi Ini lagu tersebut trilogi Semua lagu itu Berkaitan Jadi aku mau bikin lima Dan dari lima lagu itu Mau aku bikin Film pendek gitu Oh Soalnya aku pernah nonton di tiktok Film Film apa gitu Tapi Dipakein Laguku yang kedua Wah itu aku nangis Karena gak dibayar Nangis karena adegannya Karena Filmnya masuk Tentang bapak Tentang penjuangan Seorang bapak Ditambah laguku Itu ya Film pendek Nanti ada yang di youtube berarti Terus lagu-lagu lain Udah ada tabungan belum Lagu ada bang Ada sembilan lagu Oh udah nabung Nabung tapi Ada yang cuman rapnya doang Ada yang baru awalnya doang Oke Ada yang awal rap udah ada Tapi nadanya belum ada Oke Mirip sama gue ya Gue ada 37 36 judul semua Emang belum ada apa-apa Tapi cara lo bikin lagu gimana? Nadanya dulu Sama-sama Barengan Oh nada dan kunci Iya Kalau Kalau lirik atau nadanya dulu Aku Belum sampe ke situ kali ya Tapi maksudnya Apa? Lo sambil Ada progresi kunci yang bagus Terus lo baru sambil nyanyi Atau emang nyoba-nyoba terus? Nyoba-nyoba Ini Nyanyi nih Bla 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 Recam tuh direkam Udah matiin Mas direkam lagi Tapi kalau udah nemu enaknya Dicatet Oh tapi tuh coba terus tuh Coba terus Satu lagu berapa lama? Ininya? Kalau dapet moodnya sebentar bang Langsung jadi? Iya kayak lagu Di tepi anak ini tuh gak nyampe sejam Oke Itu aku modal rokok doang di depan kursan Sambil ngerokok sambil main gitar Jadi? Jadi Cepet kalau udah dapet moodnya Oh ada gak lagu yang Tadi yang lo bilang kayak Sudah setahun lebih Cuma rev doang? Ada Ada laguku lagu kedua Itu setelah Eras Nakota Aku bikin lagi Itu Dari 2002 Dua 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 pada saatnya Sampai sekarang belum aku rilis Karena belum mantep hatimu Tapi sudah Jadi Udah jadi Tapi kok kayaknya gak nge-feel ya Iya dari awal Ape Melodi-melodinya juga udah jadi Bang Biasanya tuh orang Kalau karya pertamanya meledak tuh Yang keduanya Bikin pusing kan? Lo gitu juga gak? Ada sindrom karya kedua namanya? Gak paham misalnya aku Maksudnya apakah Setelah kerasnya kota Lo bikin lagu itu jadi kayak Beban gitu Iya juga? Sedikit ada Masa itu ada Iya kan semeredak lagu pertama gak ya Tapi Pikiran itu aku tepik sejauh-jauh Karena Kembali ke niat awal Awalnya kan aku cuma pengen bagian ya Gitu Davi seru banget obrolannya Good luck buat semuanya Kalau misalnya ada yang mau liat Konten-konten lo Bisa kemana? Ada Instagram atau TikTok Davi Siumbing Davi Siumbing Atau Siumbing? Siumbing Siumbing ada i-nya berarti ya? Iya Oke thank you Davi good luck Makasih banget Oke makasih semua Dada Siumbing